Yang baru tentunya kita pun juga harus memiliki rencana-rencana yang akan diwujudkan di tahun 2014 ini. Nah kira-kira seperti apa nih rencana para selebriti di tahun baru ini? Di tahun baru 2014, pasti kamu punya rencana-rencana baru yang akan dijalani untuk setahun ke depan. Termasuk para selebriti-selebriti ini yang sudah mempunyai agenda tersendiri di tahun 2014. Apa saja agenda mereka? Let's check them out! Setelah sukses dengan Nes Akademi 2013, penyanyi multitalenta Agnes Mo akan kembali mencari dan mendidik pemuda-pemuda berbakat dalam ajang Nes Akademi 2014. Bersiaplah untuk menyaksikan lahirnya The True Entertainer seperti top 4 students Nes Akademi 2013, Barsena, Freddy, Malvin, dan Keke. Pada saat ulang tahunnya yang ke-36 pada 29 Desember 2013 lalu, Indra Bekti mengungkapkan keinginannya untuk membuat sebuah buku dan album. Rencananya, proyek barunya tersebut akan diluncurkan pada 3 Maret 2014 atau bertepatan dengan 15 tahun Indra Bekti berkarir di dunia entertainment. Lider Super Junior Park Jung-su atau yang lebih dikenal dengan nama Itek, sudah menjalani tugas negara dengan melaksanakan wajib militer terhitung sejak tahun 2012. Dia ditepatkan di pangkalan militer 306 di Gyeonggi-do selama 2 tahun dan akan dibebas tugaskan pada tahun 2014. Duke and Duchess of Cambridge, pangeran William dan Kat Middleton merencanakan untuk mengadakan perjalanan bagi sang bayi dengan rute Australia dan New Zealand pada musim semi tahun 2014. Mereka menyadari bahwa banyak orang yang ingin berbagi kebahagiaan atas kelahiran putra pertama mereka. Hal ini pernah dilakukan sebelumnya oleh putri Diana dengan membawa pangeran William yang baru berumur 9 bulan berpegian ke Australia pada tahun 1983. Setelah memuaskan para penggemarnya lewat album Solo kelimanya dan mengadakan World Tour Concert yang sukses di tahun 2013, Beyonce kembali mengumumkan rangkaian konser di Eropa di tahun 2014. Rangkaian konser yang bertajuk The Mrs. Carter Show World Tour 2014 ini akan dimulai pada 20 Februari 2014 di Glanslow, Inggris. Tuh banyak banget resolusi mereka, rencana besar mereka, apa yang akan mereka lakuin dalam 360 hari ke depan ya alias tahun ini. Masih panjang banget ya. Tapi gak terasa loh kadang-kadang loh. Iya, tapi baby George tadi mau jalan-jalan itu pasti lucu banget kan, itu kayak jalan-jalan trip pertamanya dia ya sebenarnya. Pasti excited banget yang namanya pasangan muda gitu kan. Nanti apalagi kalau misalnya kamu nih tahun depan insya Allah kalau dia punya ngomongan gitu kan. Tahun ini ya, tahun ini ya. Tahun ini, tahun ini maksudnya. Terus langsung kan ajak jalan-jalan, itu pasti seneng-senengnya tuh lagi ada excitementnya tuh kayaknya dapet banget gitu ya. Semoga ya. Semoga. Apapun yang direncanakan oleh Anda mungkin good people semoga bisa terlaksana di tahun ini. Dan setelah ini kita akan melihat seleb siap saja kah yang akan melahirkan di tahun 2014. Bet after the break. Terima kasih telah menonton!